Bismillahirrahmanirrahim. Kerjasama yang dilakukan dalam rangka menghadapi pemilihan kepala daerah tahun 2024. Kerjasama tersebut yakni terkait penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara, di mana diketahui KPU sangat lekat sekali berkaitan dengan persoalan administrasi. Teman-teman tahu kalau KPU itu sangat lekat sekali dengan persoalan administrasi. Nah, oleh karenanya berkaitan hal itu tentu kita juga butuh berkaitan dengan asistensi atau juga bantuan hukum berkaitan dengan hal itu. Juga, jika di kemudian hari ada persoalan hubatan-hukatan, kita juga bisa dibantu oleh kejaksaan negara-kejaksaan negara berkaitan dengan hal itu. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Serang, Lulus Mustafa, mengatakan, PKS ya bekerjasama dalam hal penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara dalam rangka menghadapi pilkada Kabupaten Serang, dan pihaknya pun siap berkolaborasi. Sekali lagi bukan bidana, dari perdata dan tata usaha negara. Dan Alhamdulillah dari KPU mempercayai kami untuk melakukan perjanjian atau perjanjian kerjasama atau MUI ini, dan ke depan nanti kami akan selalu berkolaborasi dalam artian berkaitan dengan menjalankan tugas fungsi jangan sampai bertantrakan atau melanggar prosedur hukum yang ada di negara kita ini. Diketahui tahapan pilkada serentak tahun 2024 sudah berjalan, tahapan pencoblosan pilkada dijadwalkan pada 27 November 2024 mendatang. Rio Anggara, Jurnalis Bantan TV dari Serang memberitakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.